Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya, Santi Mulyani Dewi Ratulolinim, 1903-03-01-05, kelas C, semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video saya kali ini, saya ingin menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah perubahan sosial-budaya. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Menurut Marx, perubahan sosial didorong oleh posisi dan situasi basic struktur atau ekonomi, sehingga tatanan supra struktur agama, budaya, sosial, keluarga, politik, dan lain-lain akan sangat ditentukan oleh basic struktur atau ekonomi. Artinya, ekonomi menjadi faktor dominan dan penentu arus perubahan sosial di masyarakat. Faktor utama pendorong perubahan sosial masyarakat adalah lebih dikarenakan virus atau COVID-19, bukan faktor ekonomi sebagaimana teori Marx. Sebab munculnya virus COVID-19 mampu mengubah bangunan supra struktur atau ekonomi, budaya, hukum, relasi sosial, kesehatan, dan kehidupan keagamaan di masyarakat. Pasca sebaran COVID-19 melanda Indonesia sejak 8 bulan terakhir, menjadikan perubahan luar biasa pada bangunan supra struktur di masyarakat, mulai dari sendi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, hukum, politik, dan keagamaan. Sehingga, untuk menghadapi situasi tersebut, dalam rangka upaya untuk mencegah dan melawan sebaran COVID-19, pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia menerapkan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO yang secara prinsip sama, namun strategi lapangannya berbeda-beda. Menyebarnya COVID-19 di seluruh penjuru dunia turut meruntuhkan ragam sendi-sendi kehidupan, tidak hanya di sisi ekonomi, tidak hanya di sisi ekonomi yang terkena imbasnya secara langsung, melainkan juga dari sisi inti relasi kita sebagai manusia. Perubahan dalam hal hubungan antara manusia dan perubahan dari sisi ekonomi ini seringkali diikuti dengan perubahan di bidang politik, termasuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ragam persoalan sehari-haripun perlu dicermati dan dicarikan solusinya dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Kasus corona merupakan salah satu bentuk bencana kesehatan lingkungan. Salah satu mitigasi preventifnya adalah dengan kebersihan dan pelestarian lingkungan. Salah satu aspek yang dapat dioptimalkan adalah kontribusi budaya sistem pengetahuan lokal. Budaya adalah pemandu dan pemerkaya pembangunan berkelanjutan. Dimensi budaya penting diintegrasikan dengan aspek lain dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kekuatan budaya pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pencapaian pembangunan berkelanjutan ditentukan oleh upaya menestarikan dan memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial. Budaya memuat nilai-nilai lubur dan keyakinan sebagai pedoman, rencana perilaku, serta dasar memecahkan masalah yang berlaku antar generasi. Nilai tersebut meneguhkan keberpihakan budaya terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Di awal kemunculannya virus ini, mendapat beragam respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan, bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan keberadaan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Bahkan ketika COVID-19 mulai menyebab dengan cepat ke berbagai daerah dan beberapa negara, telah menutup akses pemerintahan dan warga Indonesia masih berkesan santai dan kurang melakukan tindakan penjagaan terhadap virus tersebut. Ketidakpastian kebingungan dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus corona dapat menjadi stres bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berkelanjutan seperti biasa tanpa adanya mata pencarian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan virus corona yang mengancam setiap orang berpeluang menjadi stres bagi sebagian besar orang. Dan dampaknya bisa jadi sama paranya dengan dampak yang ditimbulkan jika terinfeksi virus corona ini sendiri. Ketakutan akan kematian merupakan konflik psikologis dasar pada manusia. Ketakutan akan kematian yang tidak pasti datangnya membuat manusia melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kehidupannya. Adanya COVID-19 telah membuat teror yang dirasakan semakin intens. Tentunya ada beberapa hal positif dan negatif yang dilakukan orang-orang untuk bertahan hidup. Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, sudah sepatutnya kita melakukan berbagai hal untuk meningkatkan optimisme masyarakat di tengah pandemi ini. Masyarakat yang masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana, melakukan donasi. Ada juga kelompok-kelompok lain yang membantu menjahitkan APD untuk tenaga kesehatan serta memproduksi masker dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada orang-orang yang masih harus bekerja di luar. Karena adanya virus corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli dan menjalankan pola hidup yang sehat. Isolasi diri yang dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap infeksi COVID-19 juga merupakan faktor pendorong psikologis sebagian dari kita akhirnya melakukan penimbunan. Seperti yang telah diketahui, fenomena penis buying juga kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang hanya mencari keuntungan dengan cara menaikkan harga ke angka yang tidak rasional dan juga melakukan penipuan yang biasanya dilakukan melalui toko online. Penerapan pola hidup sehat dan mengikuti anjuran pemerintah juga harus kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianud oleh masyarakat selama ini. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Rakan persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegaskan bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangan besar masih sangat besar untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia telah melarang mudik sebuah ritual keagaman tahunan untuk menyambung kembali mengingat dan memperbarui hubungan sosial. Tetapi masih banyak yang tidak mengindahkan anjuran tersebut dan berdampak pada meningkatnya risiko penularan virus kepada orang lain. Penyebabnya virus ini terjadi, penyebaran virus terjadi mengikuti pola pergeseran orang, barang, dan jasa. Ini bukan hanya terkait mobilitas lintas batas, tapi pergerakan orang di semua level yang bisa menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Terima kasih.